Intro Pertempuran antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung sejak serangan pertama Kamis 24 Februari 2022 Kementerian Pertahanan Ukraina menunjukkan video pertempuran mereka di Kharkiv, Ukraina yang berjarak sekitar 20 km dari perbatasan Rusia Dalam video tersebut terlihat konvoy kendaraan tempur Rusia memasuki wilayah kota Kharkiv pada Sabtu 27 Februari 2022 diikuti oleh tentara Rusia yang berlindung pada kendaraan tempur tersebut Jejak pertempuran juga terlihat di Kiev, ibu kota Ukraina Di salah satu jalan utama Kiev terlihat kendaraan tempur milik Rusia seperti tank dan mobil tempur hancur akibat serangan Kementerian Pertahanan Ukraina pada Sabtu 27 Februari 2022 mengklaim berhasil memukul mundur pasukan Rusia dalam pertempuran di Kiev Di hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan berhasil menghancurkan 975 fasilitas militer milik Ukraina Kementerian Kesehatan Ukraina menyebutkan 198 orang tewas dan 1.000 orang luka-luka akibat serangan Rusia ke Ukraina Kementerian 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 K